Bahkan tidak jarang ada orang-orang sholat, handphonenya masuk kesakunya. Tuh di handphone itu berapa kali anda menyimpan gambar-gambar yang tidak layak. Di handphone itu berapa kali mengeleksi kalimat-kalimat yang kotor. Di handphone itu berapa kali banyak maksiat disimpan oleh anda dalam file. Video yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor. Dimasukin kesaku, dibawah sholat. Apa gak malu kelihatan Allah? Sedangkan anda dalam sholat mengatakan, Ya Allah ampuni aku, di dalamnya ada gambar porno. Ya Allah berikan aku rizki, disini ada kata-kata kotor. Dimana Allah bisa mengabulkan doa kita, kalau anda datang kepada Allah dengan tidak berakhlak. Dimana Allah bisa menyayangi kita, kalau anda menghadap kepada Allah dengan masyiat. Maka anda akan bekas dalam sholatnya.